Fonis penjara Alex Nurdin dipotong 3 tahun, pengadilan tinggi putuskan 9 tahun penjara. Alex Nurdin, Matan Gubernur Sumatera Selatan, yang merupakan terfonis kasus korupsi Dana Hiba Masjid Sriwijaya dan Gas Bumi PPPDE, upaya bandingnya diterima pengadilan tinggi Palembang. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan mengurangi hukuman pidana Alex Nurdin. Sebelumnya diponis 12 tahun penjara, ponisnya dikurangi 3 tahun, yakni menjadi 9 tahun penjara. Putusan ini berdasarkan salinan putusan yang diterima pengadilan negeri Palembang dari pengadilan tinggi Palembang. Humas Pengadilan Negeri Palembang, Sahlan Effendi membenarkan telah menerima salinan putusannya. Isinya mengabulkan permohonan banding memperbaiki putusan pengadilan negeri Palembang atas nama terdakwa Alex Nurdin. Sahlan mengatakan, bukan hanya Alex Nurdin, pihaknya juga mengaku mendapat salinan putusan banding dari pengadilan tinggi untuk 3 terdakwa lainnya, yakni Mudaimadang, Ayanyar Sahasan, serta Caca Isa Saleh di kasus Gas Bumi. Untuk banding terdakwa Mudaimadang juga diterima di 2 kasus, yang sama dengan Alex juga mendapatkan keringanan. Muda yang sebelumnya diponis pengadilan negeri 12 tahun penjara, kini berkurang hukumannya menjadi 11 tahun atas putusan pengadilan tinggi. Hai Pemista Selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.